Karena Rocky, karena Rocky yang datang makanya gedungnya kayak begitu. Karena Rocky datang itu untuk apa? Untuk memprovokasi orang melakukan kejahatan. Nah ini pikirannya begitu? Iya karena narasi yang diksi yang selalu dipakai, pakainya kayak gitu. Kerjanya adalah nyinyir, kerjanya mencacumati orang. Tadi siang maksudnya saya kasih kuliah umum tentang filsafat dan peradaban. Yang udah direncanakan, pagi-pagi rektor gak kasih izin, digembok ruangannya. Ruangannya itu tulisannya academic center. Nah saya mau terangin apa itu academic center, tapi ruangannya ditutup kan. Itu ngacoknya kan. Jadi masih berlaku larangan orang memberi kuliah. Padahal itu kuliah akademis, gak ada urusan dengan politik. Secara akademis Anda menilai kabinet ini 99% kalau kata Mas Arief Poyono ini sekuat yang luar biasa. Iya Arief kan, Arief ini semua mantan ini. Rizal mantan Menko. Ngabalin mantan kuping presiden. Dia biasanya nguping, sekarang udah gak bisa lagi. Arief itu, Gerindra mantan oposisi itu. Jadi ini reuni para mantan. Saya bukan mantan, saya oposisi. Betul tadi, kita gak tahu apa sebetulnya isi dari kabinet ini. Yang diperlihatkan adalah presiden mengatakan, saya akan mengumpulkan mereka yang berbeda itu. Padahal ini bukan yang berbeda, ini kan isinya orang yang bertentangan semuanya, bukan berbeda. Jadi resultan dari kebijakan ini bisa nol itu. Jadi saya mau katakan, iya itu mukanya baru, muka-muka baru, tapi kok oligarki, oligarki lama. Jadi Rizal datang tadi dengan semacam, bukan pesimism sebetulnya, tapi kalkulasi tentang masa depan. Ekonom biasanya punya kemampuan untuk menerangkan masa depan, meramal masa depan. Kalau dia salah ramalan, dia bisa terangkan kenapa dia salah. Tapi Rizal bukan yang seperti itu. Ada cerita, ada orang di dalam mitologi Yunani, namanya Kassandra. Kassandra itu Dewi yang diberi kemampuan untuk melihat masa depan, fortune teller namanya, tapi dia dikutuk bahwa tidak ada orang yang percaya pada dia. Nah Rizal ini semacam Kassandra itu, Rizal Ramli Kassandra. Yang berupaya untuk melihat masa depan, tapi orang enggak percaya. Padahal kalkulasinya selalu tepat gitu kan. Jadi kita ada di dalam keadaan semacam itu tuh. Kita mau percaya siapa yang kasih urayan sebetulnya tuh. Nah tadi, saya baca di koran tuh, Presiden bilang, Menko akan punya hak veto terhadap kebijakan menteri itu. Barusan diberitakan di koran itu. Ini kan, bagaimana mungkin Presiden itu mewakafkan hak veto-nya pada Menko tuh. Lemusnya Presiden yang mem-veto kan. Itu terlihat bahwa Menko ini jadi bumper. Berupaya untuk menghindar dari persoalan, supaya nanti Presiden bisa bilang, kan udah di-veto sama Menko. Dia enggak mau berkonfrontasi langsung dengan menteri yang adalah partai politik kan. Jadi kelihatan soal-soal semacam itu tuh. Nah saya menganggap bahwa ke depan, karena kimianya saling membatalkan di antara mereka, karena ingin, kan Presiden bilang ini, apa namanya, ini periode terakhir, maka saya enggak ada beban. Maka kelihatannya, menteri-menteri juga yang diutus oleh partai, juga datang dengan filosofi yang sama. Enggak ada beban. Berarti enggak ada beban untuk merampok APBN gitu. Kira-kira begitu kan? Sepesimis itu Bung Roky? Iya saya harus sangat pesimis, supaya yang optimis itu, disadarkan bahwa Anda itu mimpi aja tuh. Kimia percampuran antara profesional dan partai, yang katanya juga punya kualifikasi yang baik, pas kebun tadi Bang Rizal banyak mengkritik itu. Iya, saya setuju kritiknya Rizal tadi, karena itu saya bilang dia Kassandra. Dia gambarkan masa depan yang sebetulnya berbahaya, tapi orang anggap, wah aduh karena Rizal yang ngomong, enggak ada yang percaya tuh. Padahal dia bikin kalkulasi metodologi kan? Jadi itu keadaan kita sebetulnya tuh. Nah saya enggak mau komentari itu, karena kan kita mau komentari apa itu? Ini semua orang udah komentar segala macem, politisi yang pengamat segala macem, seolah-olah mengomentari isi dari kabinet itu, dicarikan apologi. Saya baca barusan di media masa, seluruh apologi tentang kehadiran, tentang maksudnya Pak Prabowo di situ, apologi semua tuh. Ada yang mau menerangkan kenapa Pak Luhut masih ada di situ, apa berarti Ibu Mega gagal untuk membatalkan kedenis, fraksi, segala macem tuh. Tapi kita mesti tahu bahwa, Jokowi waktu sun kabinet kan, bukan sekedar lihat mana profesional, mana partai, dia juga mesti konsultasi diam-diam dengan yang disebut oligarki di belakang layar, yang punya kepentingan, dengan apa kebijakan di depan yang bisa menguntungkan dia. Bagaimana papers-papers, hak, tanah, segala macem, bisa diamankan lagi 5 tahun ke depan kan? Kan bagian itu yang seolah-olah tersikir tuh. Tapi satu poin yang saya mau katakan, bahwa setelah seluruh analisis diberikan, pertanyaan terakhir adalah, apakah kabinet itu membatalkan demokrasi, atau memperkuat demokrasi? Saya mau katakan, membatalkan demokrasi. Karena akhirnya gak ada oposisi. Jadi itu bahayanya itu. Saya mau ke Bang Abalin yang selama ini, bilangnya menjadi mata, telinga, dan mulut presiden gitu. Kalau tadi Bung Roki melihat bahwa ada sesuatu hal yang menyeramkan dibalik keputusan susunan kabinet, termasuk dampaknya terhadap demokrasi yang juga menyeramkan. Semenyeramkan itu kondisinya? Ini ada mahasiswa di depan kita, yang terhormat untuk Bang Rizal, Bung Roki, sama Mas Ari. Ciri-ciri dari masyarakat demokratis itu adalah masyarakat yang memiliki peradaban. Konsep peradaban itu adalah memiliki optimisme. Jadi kalau narasi dan diksi ini yang dipakai dari ketiga narasumber, ini tidak memberikan satu motivasi dan optimisme bagi mahasiswa dalam menyongsong masa depan mereka. Sementara gagasan besar dari presiden itu adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan bisa bersaing di dunia internasional. Pada waktu saya masih di Papua, kemudian datang belajar di Mesir, dan datang belajar di Sorbon, dan datang belajar di Universitas Indonesia, hanya satu gambarannya. Kata ayah saya, kalau mereka bisa, kenapa kau tidak bisa? Dari Papua saya waktu itu. Sekarang kita di Jakarta, pemerintahannya pemerintahan baru, visi besar Presiden Jokowi itu adalah membangun dan menyiapkan sumber daya manusia yang kuat. Jangan lupa, salah satu ciri dari masyarakat yang memiliki peradaban itu adalah menyiapkan generasi baru yang kita kenal dengan The Young Generation. Itulah Soekarno mengatakan, beri aku 10 pemuda akan kuratakan gunung ini untuk sebuah masa depan Republikku. Jadi saya mau bilang supaya forum kita Budi, forum malam ini, Kupas Tuntas CNN Indonesia, juga adalah forum untuk memberikan pembelajaran kepada generasi baru. Kalau hari ini kabinetnya tersusun, lebih kurang baru sehari, masuk dua harilah. Tentu saja kita tidak bisa memberikan penilaian apa-apa, tetapi yang memiliki kewenangan untuk bisa menilai dan menakar seberapa jauh kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh para menteri dengan kemampuan eksekusi mereka itu tidak ada lain kecuali undang-undang dasar memberikan kewenangan penuh kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk mengangkat dan memperhentikan mereka. Hari ini baru hari kedua, kawan. Mustahil seorang Presiden bisa mengangkat para pembantu-pembantunya dengan tidak mengukur dia punya kapasitas. Tapi betulkah di belakang itu ada oligarki, di belakang itu ada keputusan yang sangat anti-demokrasi. Budi, ingat baik-baik Budi. Jangan lupa, berikanlah pelajaran kepada mahasiswa ini dengan baik. Undang-undang dasar yang menjelaskan bahwa kewenangan sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Tahu nggak hak prerogatif? Hak prerogatif itu adalah hak istimewa. Quote and quote adalah hak mutlak. Jadi kalau kita bicara tentang konsep oligarki, oligarki itu pasangannya versusnya adalah demokrasi. Kita memilih sistem pemerintahannya adalah Presiden Sil. Itu sebabnya Presiden mengangkat tujuh orang. Ada Pak Pratikno, ada Pak Muldoko, ada Ibu Retno, ada Bung Alex, dan beberapa lagi yang lain tujuh orang. Untuk apa? Untuk membantu dan mendeteksi orang-orang yang telah beliau canangkan terkait dengan profil yang mereka miliki. Bung, jangankan Menteri, saya saja yang mantan. Ini sekarang ini mantan. Mantan tenaga ahli utama kantor staff Presiden. Untuk masuk di kantor itu 14 bulan, Pak. Saya diteliti dari mana, siapa ayahnya, siapa ibunya. Dan lolos screening ya? Iya. Untuk apa? Karena yang dipikirkan adalah masa depan bangsa dan negara. Jadi tidak ada racun oligarki, tidak ada racun otoritarianisme dalam tubuh Rokis. Bisa dimaksin. Tolonglah. Masuk akal ya penjelasannya. Gini ya, saya terangkan ya, saudara. Ngebalin. Oligarki itu tentu gak ingin di fit and proper test. Yusuf oligarki yang menitipkan pertanyaan pada Presiden. Kan gak mungkin orang tunjuk oligarki itu kan. Itu kan sesuatu yang ya itu biasa ada di dalam setiap sistem pemerintahan. Ada yang terang-terangan, ada yang diem-diem, tapi di kita isu itu memperlihatkan bahwa Presiden sebetulnya kirim pesan pada oligarki setuju gak kalau ini dianggap? Ya ada messengernya, tentu ada kegiatan di bawah media yang gak bisa orang terangkan. Tapi kalau disebut pesimism, loh pesimisme itu bagus supaya kita bisa bikin kalkulasi itu pesimisme itu bukan soal rasa batin kita. Pesimisme itu adalah kalkulasi terhadap keadaan. Nah ini saudara Ngabali ini belajar di berbagai negara, Mesir, Perancis itu hidup dengan pesimism. Itu dasar dari demokrasi Perancis. Karena pesimism, maka dia bisa batalkan kalau dipakai dalam tofendil benar, tapi dalam konsep sistem ketatanegaraan tidak benar. Jangan keliru. Karena begini, konsep oligarki yang dijelaskan oleh Rocky yang disebut dengan, ini kan terkait dengan masalah masalah keterlibatan partai politik. Tetapi kan begini, memang kalau Bung Rocky tidak di dalam, tidak tahu. Sebutlah, saya sebut begini, umpamalah seperti partai Golkar. Partai Golkar dari prosentase pemilunya, ya, mungkin diperkira. saya jelaskan biar adik-adik juga bisa mengerti. Ya, karena bukan itu konsep oligarki, Indonesia bukan partai. karena saya tahu dan saya ikuti, maka saya mesti menjelaskan kebenarannya. Sebab kalau saya tidak mengklarifikasi apa yang dijelaskan oleh Rocky Gerung, itu artinya narasi dan diksi ini menyesatkan banyak orang. Sesat tadi itu? Iya. Tersesat. Saya tidak bisa. Karena begini. Bang Rizal akan menambahkan setelah Anda ribut berdua. Rocky, apa yang menjadi keresahan Anda? Iya, saya membaca analisis yang dibuat oleh orang netral, akademisi, Australia, segala macam itu, Singapore, buat menerangkan soal oligarki ini. Tapi kan mau dibantah sama brother Ngabalin kan, karena dia menganggap dia sangat dekat dengan telinga presiden itu. Saya tidak percaya itu. Karena kemarin, jangan kan dekat dengan daun telinga presiden, melewati daun pintu kamar presiden saja, dia ditahan sama pas pampers. Bagaimana cua? Itulah, kurang bisa dipercaya. Ini antara, ini antara, ini berita hoax dan faktanya tidak nyambung. Itu saya lihat gambarnya saja. Tapi nanti saya jelaskan. Sekarang saya mau terangkan itu, merosotnya demokrasi. Indeks demokrasi kita turun terus itu. Kenapa? Karena parameternya pertama, bukan karena Pak Jokowi menghasilkan demokrasi, salah. Pak Jokowi masuk dalam sistem yang sudah demokrasis. Sejak 98. Jadi, jangan ditanya apa yang dilakukan Jokowi untuk meningkatkan demokrasi. Yang akan orang ukur, apa yang menyebabkan indeks demokrasi turun di masa pemerintahan Jokowi. Seluruh parameter dunia, demokrasi itu turun terus. Jadi, Jokowi memerosotkan demokrasi. Nah, ini juga indeksnya taruhan sama saya. Ini bulan Desember, ini hari-hari saya manusia. Lihat ya, itu indeks demokrasi pasti turun. Yang sering dicarikan pembenaran adalah ini demi kebangsaan. Supaya bangsa ini enggak pecah, semua mesti masuk di dalam kekuasaan. Komposisi ini menginjeksi kualitas demokrasi kita? Gini, gini. Itu teori yang keliru. Seluruh demokrasi yang berantakan itu justru karena enggak ada oposisi itu. Rusia berantakan, negara komunis berantakan, karena semua ada dalam kekuasaan. Jadi kacau sekali cara berpikirnya, demi keutuhan bangsa semua berkoalisi di kekuasaan. Lalu bangsa itu jadi utuh kalau ada yang mengawasi kekuasaan. Itu logika dari demokrasi. Demokrasi dibuat untuk itu. Itu terjadi sekarang atau tidak, Bu Rok? Sekarang enggak terjadi kan? Kalau ada krek di dalam kekuasaan, mesti ada pikiran alternatif untuk nambal krek itu. Orang yang di dalam enggak tahu bahwa itu krek. Anda kalau di dalam audit paling bagus audit eksternal, bukan audit internal. Kan dibilang, nanti kan enggak ada, enggak mungkin presiden mengkhianati rakyatnya. Lo sejarah politik itu adalah pengkhianatan kekuasaan terhadap rakyat. Karena itu ada Montesquieu. Karena itu ada teori pembagian kekuasaan. Jadi kacau pikiran seperti itu. Bang Abalin. Saya mau bilang begini, ini lagi-lagi tentu untuk kepentingan masa depan generasi. Ini lagi-lagi untuk kepentingan generasi. Pak, Bapak ingat bahwa Undang-Undang Dasar itu menjelaskan tentang kebebasan orang berpendapat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf E. Barusan kebebasan berpendapat saya dibatalkan di Pelembang. Turun lagi, turun lagi adalah Undang-Undang nomor 9 tata cara tentang orang menyampaikan pendapat. Saya mau katakan bahwa di negara mana sebebas seperti Republik Indonesia ini, orang dicacimaki, orang dibuli, orang dihujat, pencemaran nama baik, segala macam dilakukan di negeri ini. Ada satu majalah hebat di Republik ini, membuat hidung, bayangan hidung Jokowi itu seperti hidung Ponoikyo. Ponoikyo ya? Pinokio. Pinokio. Tahu gak itu? Apa yang hendak dilakukan? Saya bilang Pak, ini kalau pada zaman Soeharto selesai Anda kawan. Tapi baru ada zaman Jokowi-Dodo. Itu lah saya bilang. Itulah saya bilang begini. Jokowi datang setelah Indonesia Demokrasi ini, ngaco nih. Itu sebabnya saya katakan. Itu sebabnya saya katakan. Makanya saya selalu bilang, semua kejahatan kalian dalam nyinyir, semua kejahatan kalian dalam membuli orang, semua kejahatan kalian dalam mencemarkan nama baik orang, itu sampai kepada pribadi Jokowi-Dodo, dia telah memberikan maaf kepada Anda semua. Contoh apa yang dimaksud saya? Ini, 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 ngaco nih. Bung, Bung, Bung. Saya, Pak, Nanti baru Bang Rizal. Dengar dulu. Saya baru alami itu. Roki Gerung, Anda bicara, saya dengar, dan Bang Rizal bicara, saya dengar. Oke, berapa lama ya? Pakailah tunjuk cara demokrasi yang bagus kepada mereka. Mereka sedang menonton kita. Bang Rizal. Dengar, apa yang saya ingin katakan, pola dan sistem demokrasi itulah yang dia lakukan. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan anak jenderal, saya bukan seorang pengusaha, saya bukan anak seorang pengusaha hebat, bukan seorang anak pejabat, saya memang orang deso, karena itulah saya sudah biasa dibully. Intinya apa, Bang? Intinya tentang demokrasi, tentang penyusuran gabinet? Apa yang saya mengatakan, Budi, yang mau saya katakan, itulah konsep yang sekarang ditunjukkan tentang kultur seperti apa, demokrasi yang terbuka dan telanjang itu. Maka dari sinilah saya mau katakan bahwa, kenapa sih kita tidak bisa memberikan satu contoh peradaban yang bagus dalam orang berbangsa dan bernegara. Maksudnya? Baru dua hari, Pak, kabinet ini dilantik, belum ada apa-apa, Pak. Kalau tiga bulan, enam bulan, seratus hari, Anda boleh memberikan penilaian apa saja. Saya kasih Tuhan, Budi, sebelum Bang Rizal, Pak. Sudah cukup, cukup, cukup. Jangan juga begitu caranya. Sudah, sudah, sekarang saya terangin. Baru dua hari, bukan dua hari, lima kali 360 hari plus dua hari itu. Lima tahun kali 360 hari. Selama itu, kita melihat demokrasi menurun. Baru zaman Jokowi, kebebasan akademis itu hilang. Itu poinnya. Karena Rocky, karena Rocky yang datang, makanya gedungnya kayak begitu. Karena Rocky datang itu untuk apa? Untuk memprovokasi orang melakukan kejahatan. Iya, karena narasi yang diksi yang selalu dipakai, pakainya kayak gitu. Kerjanya adalah nyenyir, kerjanya mencacu nanti orang. Kalau prediksi seperti Bang Rizal sampaikan, ini pembelajaran. Pembelajaran bagi orang, Pak. Tapi kalau Rocky, bukan pembelajaran, Anda tidak pernah menggabarkan memberikan pembelajaran kepada orang, Pak. Satu detik. Bagaimana mungkin universitas mengundang saya, ratusan universitas, hanya untuk memprovokasi. Goblok betul universitasnya. Kalau Anda yang diundang di situ, sangat mungkin. Bukan, Rocky. Gini, gini. Oke, oke. Saya kasih kepada Bang Rizal untuk menangkapi. Iya, tapi. Tapi buktinya kenapa. Kenapa kampus menolak Anda? Keren. Kenapa kampus menolak Anda? Kenapa yang menerima? Kenapa kampus buat gembok Anda? Coba. Oke. Apa sebabnya? Karena ditahu, kalau Rocky datang, pasti membawa musibah dan malapetaka. Berarti kampus. Gitu dong. Yang undang kampus. Iya, ini buktinya. Buktinya. Buktinya.